Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Youtube di mana ini berada Terima kasih selalu Bancangmu dengan rezekinya Jumpa lagi Di channel Di Vlog Review KC Di sini Namanya KC Di Malaysia Namanya Traktor Saya pernah bawa Di Malaysia Bombnya ini 70 R38 X M28 M28 Jalatnya ada Kaya Lengkarannya ini Sangat besar Oke kita Cabak ke ini fitur hidrolik semua hidrolik semua jadi ini dipakai untuk di daerah gurun pasir ya Pro 720 ini untuk ban depannya jadi ini sangat tangguh di gurun pasir biasanya ini digunakan di di daerah-daerah pertanian yang di Arab ya daerah pertanian disini itu termasuk di Abahal jizan itu yang saya lihat banyak ini dipakai di daerah pertanian ya kalau di jidak ini jarang jarang pakai di jidak nah ini juga ini depan ini hidrolik juga dipakai hidrolik untuk rumah ini di sini dipasang bakat biasanya ini berdorong apa namanya tanah yang kayak kayak gini ya udah pakai bakat ini bisa kerja malam ya udah punya kata-kata oke hai teman-teman ini hidrolik semua hidrolik ini lampu jadi bisa kerja malam ini ya di sini pasang hidrolik kabel-kabel hidrolik juga terlalu pakai termasuk power setirnya juga ini tuh hidrolik semua bisa temen-temen lihat dan bayangin ini ya gimana pemakaiannya operasionalnya ini sangat-sangat apa namanya sangat-sangat luar biasa ya di sini ada lampu juga kalau dia bisa kerja malam ada hidrolik kabel-kabel hidroliknya ini longsapnya yang temen-temen ini longsap biar botnya ya biar bot depannya jadi ini yang muter temen-temen ya ini kabel biarin temen-temen ya kalau di kalau di mobil ini 4WD ya 4WD dia nozzle nya ini ya 4WD nah jadi ini untuk apa namanya digunakan di daerah-daerah yang gurung pasir ya temen-temen lihat tapi di sini di daerah pertandingan dipakai temen-temen nah jadi mesinnya itu di sini nih temen-temen ya mesin yang lengkapnya oh ini dia ini 7210 7214RM55A001972 8,78 weight height leg weight dressing casing 4 plant 10 ton 4 plant 5 ton 8 MI001 berarti HM ini ya HM001 ini oh akhirnya di sini temen-temen di luar dia punya tiga tangga tiga tangga ya satu dua tiga nah kayak gitu itu fiturnya di dalam ya punya apa namanya tongkat hidrolik itu ada satu dua tiga empat setirnya jobnya nah jadi ini full AC temen-temen ya kalau kita lihat dari apa namanya dari ke atapnya itu ya ada banyak sekali fitur di sana itu ya pesetion juga ada ya tipe kase tipe kase truck ya ini apa ini fuel only dieselnya ini temen-temen ya disini dia untuk ngisi itu banyak sekali nozzle nozzle di dalam itu nozzle untuk mengoperasikan hidrolik yang ada di depan dan di belakang ya ya ini kuncinya ini jadi ini pintu ini keduka kesini temen-temen ya dibuka kesini langsung sipirnya layak ya setting semua langkah nah ini biarkan yang telah dulu ini saya bawa di Malaysia atau di tengah bawah yang baik tinggi muat apa namanya muat itu muat buah ya nah ini nah ini di airbox belakang jadi kalau di mobil ini 4WD ya nozzle nya ini jadi depan belakang dia muter ya nah ini hidrolik hidrolik ini ini untuk ini nih temen-temen ini di sini ini bisa pasang bucket di sini ya dulu kalau saya itu pasang bucket di sini untuk nolak buah ya di Malaysia dulu kalau di sini ini untuk nolak tanah depan juga bisa untuk dorong tanah ya kan karena kegunaannya di sini ya itu temen-temen nah ini temen-temen bisa lihat ini ya sudah 1 2 3 4 4 hidrolik untuk mengoperasikan yang ini temen-temen ya untuk mengoperasikan dan ini juga bisa untuk 1 2 3 4 ini untuk lubang angin ya bisa pasang ekor di belakang sini ya bisa pasang ekor ya bisa pasang ekor ini untuk pennya ya untuk masang ekor nah ini ini juga bisa ini digunakan ini ya temen-temen ini untuk apa namanya untuk bucket lah ini bucket di belakang ya ini 4 5 6 rampcinya jadi ini nah dipirolek semua temen-temennya dipirolek semua nah ini digunakan di burun pasir yang apa namanya yang bisa untuk membongkar tanah, mendorong tanah ke depan, ke belakang gitu, untuk meratakan tanah yang mau dibangun biasanya teman-teman dikenalkan teman-teman bisa lihat filter filter oli minyak kayaknya, hidrolik ya hidrolik hidrolik semua ini semprotan hidroliknya ini luar biasa ini ya ini apa ini jadi ini namanya Casey ya, Casey track Casey track lihat itu kenal portnya ujungnya itu, gede sekali teman-teman penal portnya ini kayak kayak apa kayak pipa lingkarannya ini sangat gede teman-teman ya masangnya disini ujungnya jadi ini kalau kita kemudikan ini ya, kalau kita kemudikan sangat tinggi teman-teman ya tinggi sekali depan belakang ini 4WD dia nozzle-nya ini ya ini saya bilang tadi tuas-tuas untuk memoplasikan hidrolik banyak sekali tuas-tuas untuk memoplasikan hidrolik ya belakang depan 2 meter ini gas ya, ini gas tuh, gas rim sama kopling dia punya kopling ya teman-teman ya ya, gas rim sebelah sana tuh kopling pokoknya ini mantep sudah ini ya untuk bisa membuat apa untuk ini untuk bangunan rumah untuk meratakan kayak gini ini ratain kayak gini ini bisa ini itu kopling ngatu kelihatan jognya juga itu ngesok dia jognya ya jadi ngesok ini kalau bang depannya ini teman-teman ini dia pokes mal 600 garing 65 R268 dia bersulver 15 radial 600 ini 6 size-nya kalau yang belakangnya ini 710 ya 710 garing 70 R38 ya TN28 yang depan 600 yang belakang 700 ya 710 jadi size van-nya sudah sangat sangat kedu teman-teman ya selamat kedu saya sedang ya teman-teman mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya kita berbagi dan mudah-mudahan inspirasi juga buat teman-teman yang ada di Arab Saudi ke daerah turun pasir ini sangat sangat bagus ya kita punya yang ini ya kalau bandrolnya ini saya kurang tahu ya karena ini adalah baru datang ini dia dari luar mesin oke sahabat ya dan review saya dari apa namanya yang yang biru itu yang hijau itu nyonder karena dulu saya di Malaysia itu bawaannya kebota teman-teman ini buat kapal ini gc ya gc 1210 oke buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa like comment subscribe ya sehingga kita lebih sepanak lagi dalam konten ya kurang lebih mohon maaf jasa binullah khairan kasir walaikumsu berhidupi wassalamualaikum alhamdulillah wabarakatuh berhidupi